Halo teman-teman, selamat datang di Light Gaming Battle Item Hmm... Ini salah satu jenis item yang sebenernya kita ngerti Tapi gak gitu ngerti secara detil Akhirnya setiap Pokemon kita kasih battle item yang sama tuh biasanya Di video kali ini, gue bakal kasih penjelasan lengkap beserta tips untuk tiap battle itemnya Nah tapi sebelum kita masuk ke pembahasan nih Buat kalian yang baru di Light Gaming, yuk di subscribe Biar Light Gaming dapat terus memberikan tips-tips, tutorial, dan konten menarik seputar Pokemon Unite Tanpa berpanjang lebar, kita masuk ke battle item pertama Eject Button Ini nih, battle item yang jadi favorit banyak orang Fungsinya sendiri, Pokemon kita bakal bisa teleport ke ujung dari arahannya itu Bisa buat nembus dinding, bahkan ke dinding-dinding tebel sekalipun Gue pernah bahas nih, hacknya buat tau dinding-dinding tebel mana yang bisa dilewatin Gue udah taruh linknya di deskripsi ya Battle item ini punya cooldown sebesar 70 detik Jadi harus dipake secara bijak Jangan panik langsung dipake, sayang kan? Karena cooldownnya sendiri 70 detik Eject Button bisa dipake berdasarkan 3 keadaan Pertama untuk kabur Yang kedua, untuk ngejer musuh yang sekarat dan pengen kita kill Dan yang ketiga, untuk memperkuat move Memperkuat move tuh gimana? Gini Ada beberapa Pokemon yang bisa manfaatin Eject Button pas pake move dia biar sesuai posisinya Contoh, block dari Snorlax Kalian bisa pake Eject Button dulu buat ke posisi tertentu Terus pake block buat nyulik lawan Atau unite move-nya Blastoise Gue sering sih liat, user yang pencet unite move-nya dulu langsung pake Eject Button Biar kenanya makin gede ke semua Pokemon lawan Battle item berikutnya, Flavitel Ini merupakan battle item yang jadi favorit para jungler Atau yang emang punya damage gede sih Kenapa? Nih gue jelasin dulu Kalau kalian pake Flavitel Pokemon liar atau boss Pokemon yang kena bakal kena stun sebentar Ingat ya, ini cuma bisa dipake ke Pokemon liar sama boss Pokemon aja Pokemon tim lawan gak bisa kena battle item ini Terus, khusus pemegang Flavitel Bakal dapet penambahan damage terhadap Pokemon liar tersebut Ditambahin berapa banyak? Beda-beda Contoh, Vinesore dapet penambahan damage sebanyak 4,8 kali Sedangkan Lucario 2,65 kali Terus Norlax 2,6 kali Lumayan kan penambahannya? Jadi, kalau Pokemon yang punya damage gede Bakal makin gede damage-nya Bayangin aja kalau Blissy Jadinya agak sia-sia kan? Karena kecil damage-nya Cooldown dari battle item ini bentar banget Cuma 25 detik aja Jadi emang disaranin, apalagi khusus jungler tuh Buat pake sering-sering biar cepet bersih junglenya Ini juga guna banget ya buat nyolong objektif Jadi, para jungler harap bersih Flavitel saat Gretnau atau Zapdos ya Biar makin gede kesempatan kita buat nyolong objektif Next, kita bahas Full Heal Fungsinya sih, begitu kalian pencet Full Heal Semua status yang negatif tuh, kayak Poison, Stun, Burn Bakal hilang Ditambah selama 2 detik Kalian terhindar dari status lain juga Contoh, dalam 2 detik itu Snorlax kasih Heavy Slam Ya, kita gak akan kepental ke atas jadinya Karena efeknya masih ada Tapi move yang ngasilin Tameng Itu tetep gak bisa kita lewatin ya Kayak bloknya Snorlax sama Live Screennya Mr. Mine Itu tetep kita gak bisa lewatin dengan battle item ini Oh, tapi ada tips nih Kalian bisa pake Full Heal buat keluar dari Flak Zone lawan Apa sih Flak Zone? Itu tuh area antar Goal Zone lawan Yang bakal bikin kalian memperlambat pas jalan disana Jadinya kalau pake battle item ini Kalian bisa keluar dari sana Battle Item yang keempat, Goal Getter Dengan ngaktifin Goal Getter Proses ngeden kalian di Goal Zone lawan tuh Jadi dipercepat 2x lipat Nah, ini efeknya bertahan selama 10 detik tuh Sejak kalian pencet si Goal Getternya itu Cooldownnya sendiri 90 detik Jadi emang harus bijak makenya Biasanya ini berfungsi banget Kalau kita nabung EOS Point banyak banget tuh Gitu aja sih buat battle item ini Karena emang gak gitu ribet Selanjutnya ada Potion Ini nih battle item pertama yang didapetin pas main Pokemon Unite Apakah berguna? Mending kalian nilai sendiri ya dari penjelasan gue Jadi dia itu kasih tambahan darah secara instan Antara 20-25% dari maksimum darahnya Beda-beda tiap Pokemon Dan beda-beda juga tiap level Pokemonnya Biasanya semakin gede levelnya Bakal makin dikit persentasenya Nah, karena dia main persentase dari maksimum darah Battle item ini paling berguna buat Pokemon yang banyak darahnya Kayak defender-defender tuh Jadinya gak perlu sering-sering balik ke goal zone sendiri Buat ambil berry Cooldownnya sendiri tergolong singkat 30 detik Jadi menurut gue Jangan terlalu disayang-sayang Kalau darah udah kurang dari 75% Pakai aja Potionnya Lagi-lagi biar gak sering balik ke goal zone sendiri Atau ke base Battle item selanjutnya ada Slow Smoke Begitu dinyalain Semua Pokemon yang ada di area itu Bakal diperlambat pergerakannya dalam 2 detik Areanya gak akan bergerak ngikutin kita ya Dia bakal tetep stay di area awal Selain Pokemon lawan Pokemon liar juga bisa diperlambat ya Cuma emang gak terlalu berguna sih Jadi mending prioritasin pake di Pokemon lawan aja Cooldownnya sendiri juga gak sebentar 40 detik tuh Jadinya emang harus bijak pakenya Dan kalau bisa Deket sama Pokemon lawan dulu Baru dipake Karena kalau gak akan kebuang percuma kan Battle item ini bakal berguna banget di kondisi Pertama Kabur dari penyerang jarak dekat Yang kedua Kabur dari penyerang jarak jauh Walau ini sih untung-untungan ya Kalau kalian movement speednya cepat Jadinya gampang buat kabur Kalau lambat bakal tetep kena sih Karena kan mereka serangannya jarak jauh Yang ketiga itu Mau kill musuh Jadinya kalau darah musuh udah dikit Dia kabur kan Nah kalian kejar Terus pake Slow Smoke Biar mereka gak bisa kabur cepet tuh Terus diserang-serangin deh Sampai meninggoy Nextnya kita bahas X-Attack Selama 8 detik Kalian bakal dikasih penambahan damage Untuk basic attack itu sebesar 1,2 kali Sedangkan untuk move itu 1,05 sampai 1,15 kali Karena waktu aktifnya cuma 8 detik Makanya lebih baik Battle item ini dipake sama Pokemon Yang punya damage gede Kayak Gengar Absol Atau Zeraora Dia itu kurang oke Kalau dikasih ke Cinderace Atau Dcdui Cooldownnya sendiri Selama 40 detik Kalian bisa pake X-Attack ini Di 2 kondisi Pertama Lagi mau kasih damage gede Ke Pokemon team lawan Itu udah jelas ya Yang kedua Mempercepat jungling Buat kasih damage lebih Ke Pokemon liar Tapi sih Kalau menurut gue Buat jungling Tetep bagusan Fluffy Tail ya Kecuali Kalau emang kalian Pengen ada tambahan damage juga Kemusuh Ya pake X-Attack ini Terakhir kita bahas X-Speed Begitu kita pake battle item ini Kecepatan pergerakan Pokemon kita Jadi ditingkatin selama 5 detik Dan selama efeknya masih ada Kecepatan pergerakan kalian Gak bisa diturunin Sama Pokemon lainnya Battle item ini Dipake kalo pertama Ngejar Pokemon yang sekarat Biar nanti dikill kan Yang kedua Kabur dari kejaran lawan Yang ketiga Buat ke satu titik dengan cepat Contoh Kalian dari base Mau ke Dreadnonee Yang lagi diserangin lawan Biar bisa nyolong Nah itu enak Pake X-Speed aja Keempat Buat kalian bergerak bebas Di Flux Zone Selama 5 detik itu Flux Zone itu Kayak yang udah gue jelasin tadi Area antar goal zone lawan Yang kasih efek pengurangan Movement Speed Ke Pokemon kita Selama bergerak di Flux Zone itu Jadinya dengan X-Speed Pergerakan kita jadi normal tuh Ini berguna Untuk keluar dari Flux Zone Kalo abis skill lawan yang ada disana Atau mau ngejar lawan Yang kabur ke Flux Zone Atau mau nyolong beri lawan Itu dia penjelasan Tiap battle item Yang ada di Pokemon Unite Gue penasaran sih Dari semua battle item Yang udah gue sebutin Kira-kira Kalian paling sering Pake battle item yang mana Tulis di kolom komentar ya Akhir kata Support Light Gaming terus Dengan like dan subscribe Biar Light Gaming bisa terus Memberikan tutorial Tips-tips Dan konten-konten menarik Seputar Pokemon Unite See you on the next video